Ternyata benar Mereka baru nikah sekarang Kenapa ya Rencana aku selalu gagal Kenapa sih gak ngumpan sama Ferry Aku harus cari cara lain Supaya mereka bisa pisah Aku gak mau Ferry itu dimiliki orang lain selain aku Ternyata benar Ternyata benar Dia menangis selamat menikmati 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 terima kasih 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 vi 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 kamu gak usah takut sama aku kamu gak usah takut ya sama aku aku gak tau siapa yang ada di dalam tubuh kamu V tapi aku akan berusaha kita keluar yuk kita keluar siapa pun kamu apa mas Ferry sepertinya bagiku itu karena pelet sih pelet mas Ferry bisa pelet gak? saya pernah denger cuma saya gak pernah ngalamin ya itu sepertinya ada orang yang gak suka sama mas Ferry dan Mbak Baby tapi siapa ya selama ini aku gak punya musuh aku juga sepertinya begitu biasanya begitu mas mau kita lahiri terus selanjutnya apa yang harus aku lakuin jadi Mas Ferry manggil Pak Ustadz atau Kiai aku gak bisa untuk ngeluarin ustadz makasih banyak ilmunya yang didapet sama-sama jadi ingat kajian kita tadi saran saya jangan sampai datang ke dukun-dukun proteksi diri kita dengan setiap hari baca Qur'an makasih banyak Ustadz kalau ada kajian lagi kabarin ya ya saya harus tigit Ustadz ya aku tahu yaudah kalau gitu saya biar aku jaga Mbak Vivi sama Adil saya netip ya ya saya apa sih yang manipi Vivi itu Halo, Rik. Ya, Tumbet. Eh. Vivi sakit. Sakit? Sakit apa? Kayaknya dia surupan. Sakon? Iya. Sikapnya aneh. Rencananya aku mau tanya Pak Ustadz. Di rumah atau lagi ngisi pengajian di luar deh? Sekarang hari Senin. Sekarang dia di Musola biasanya kemarin. Kita ikut kajiannya. Kamu langsung kesan aja. Aku di Musola kemarin. Iya. Oh, enggak. Sebetulnya belum pulang dia. Habis setelah dulu biasanya pulang. Oh. Yaudah, kalau gitu saya ke situ dulu. Emang kejadiannya gimana sih? Aku enggak tahu. Aku baru pulang dari luar kota. Baru sampai tadi pagi. Dia sendiri di rumah? Emang sendiri karena aku di luar kota. Dari beberapa waktu yang lalu memang ada kejadiannya sih. Sebelumnya enggak buka. Kejaran. Ke Surabaya kemarin sih. Oh ya, dia aja Bapaknya Vivi. Itu siapa sekarang itu? Kenapa? Sekarang gimana keadanya? Ya, masih kayak gitu. Sudah ada yang jaga? Ada teman aku. Rancaranya biar Pak Ustaz yang... Iya, yang bisa di sini. Maksudnya bisa rugi ya kok. Aku enggak bisa bantuin ya Pak DSA kan. Ini... Dan, saya duluan pulang mbak. Oh, iya. Yuk. Dan. Sorry. Vivi sakit. Sakit? Iya. Kayaknya dia kena guna-gunaan. Dan... Enggak tau kenapa Aku curiga sama Mary. Karena terakhir dia ketemu sama aku, Dia bakal gunain segala cara untuk dapetin aku. Kamu bisa merubungan sama Mary? Ya, cuma sebagai rekan kerja aja. Enak ada keitanya sama Mary. Aku juga enggak bisa ngodoh gitu aja. Tapi... Enggak tau kenapa keling aku ke situ. Enggak. Aku tahu sendiri. Mary emang... Berniat mengganggu hubungan kami ya. Dia kena bilang sama aku. Aku padahal udah peringatin juga sama dia. Kalau Vivi sama kamu udah berkeluarga. Jadi enggak usah ganggu hubungan mereka. Dia masih tetap. Iya, aku pengen kamu ngomong sama Mary. Mending kamu cepat deh. Kalau start. Iya. Aku minta tolong ya, Dad. Aku bawa ke bapak start dulu. Aifar. Iya. Semoga. Baik lagi aja ya. Itu yang namanya, Veri. Itu yang gue. Oh. Siapa? Emang kenapa, Vivi? Ya. Ternyata dia, Mary. Iya. Kayaknya kita harus segera ke rumah yang Mary deh. Kita harus kasih tahu dia. Kalau ini udah penangkat ke atas. Maksud lo? Sumpah lo gak ngerti banget. Apa sih? Bisa jadi. Mary tuh pakai dikendukung. Supaya Mary mau sama Mary. Sama kayak caraku dulu. Terus, hubungannya sama Vivi? Oh. Apa juga tuh orang? Ya mungkin. Bisa aja, veletnya gak banget. Jadi, mbasnya ke Vivi. Hai, gue. Berarti kita mau berantas. Ilung hitam nih. Kagak bisa. Harus kayak gini emang. Penuh. Yuk. Jadi, gak tahu kenapa tiba-tiba istilahnya kayak orang gila, Pak Ustadz. Oh gitu ya? Ya, bisa saja. Punya usaha apa, Pak? Istri saya ibu rumah tangga, Pak Ustadz. Tapi rumah saya yang kerja. Oh gitu. Bisa saja. Orang sirian itu bisa saja. Relasi bisnis emasnya juga. Bisa kan begitu. Iri karena emas berhasil. Itu bisa saja, Pak Ustadz. Kalau gitu langsung ke rumah aja, Pak Ustadz. Gitu ya? Oh ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Siapa jadi gini sih? Aku gak pernah lihat kamu kayak gini, Fi. Ini gimana, Do? Mending kita anggur Mas Ferry aja. Mas Ferry udah mau liat kok. Kamu gak bisa tolong ya, Do? Ketis. 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 Oke, kamu tolong ya. Terus kita gimana, Do? Kita harus mongong. Oke, kamu gak bisa. Biar aku bikin kayak gini. Lagi di jalan lagi. Aku gak tenga dong. Terus ini rumahnya ya. Iya, di sini, Pak Ustadz. Waduh, Alhamdulillah kelihatannya rumahnya ini. Monggo, silahkan Mas Ferry. Bagus ini. Daerahnya mendukung. Monggo, silahkan Mas Ferry. Ini ya? Iya, selesai ada di dalam. Wajar kalau ada yang anggung. Ini mobil punya dua. Maaf, apalagi masih ada yang lain. Misalnya ini aja, Pak. Oke, tuh. Monggo, silahkan Mas Ferry. Masih, Dek. Ada apa, Pak? Kok aneh rasanya, Pak? Ada yang kerasa aneh? Silahkan, Pak. Istri saja, Nek, ya. Mohon. Siapa sih ini kamu? Seberapa langsung ini? Saya paham. Kayaknya semajak saya pergi keluar kotak. Sudah, sudah, sudah. Tenang, tenang. Aku kesini tidak mau mengganggu. Tidak mau menyakiti. Tenang. Sudah, diam aja dulu. Diam, diam. Sudah, Sifat. Sudah, seberapa lama ini? Sekitar lima harian, Pak Ustadz. Mau baru-baru saja. Tapi, ini. Dibawa ke dukun-dukun. Tidak pernah, Pak Ustadz. Tidak. Tidak pernah, Pak Ustadz. Kalau diadak ke dukun-dukun, InsyaAllah sebentar sudah sembuh, InsyaAllah. Tidak pernah, Pak Ustadz. Ini, minta tolong, kan? Ambilkan dukun. Ambilkan dukun. Ambilkan dukun. Dikamat. Sudah, Tenang. Aku sudah bilang, Wahaijin, aku datang ke sini untuk Selaturahim. Selaturahim dengan bangsaku, Bangsa Sulaiman dan berselaturahim dengan bangsa kamu. Bangsa Jin. Tidak usah takut. Tenang. Takukan bantu. Kamu salah jalan itu. Salah tempat, salah jalan. Dipakai dan bakal. Tapi, tenang ya. Perpunyat bawaan dari luar, Pak Ustadz. Bukan dari, Pak Vivi. Ya. Kalau memang sebelumnya memang tidak apa-apa ya. Memang dari luar. Tadi itu sempat saya cerita sedikit tentang bagaimana jin itu mengganggu manusia. Jin itu masuk ke dalam tubuh manusia yang pertama itu karena diundang. Dia sendiri yang mengundang. Caranya dia melakukan amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Amalan-amalan dikir gitu. Atau kadang dia baca Quran tapi dibalak-balik gitu. Punya amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah, maka itu akan mengundang jin. Biasanya kalau seperti itu, sedikit bebal. Yang kedua itu, jinnya itu karena usil saja. Hanya karena usil dia. Kalau usil biasanya dibacain Fateha, ya kursi sudah lari. Yang agak berat itu kalau dia itu sihir. Karena ada orang ini, ada orang sirian gitu. Ya, sepertinya memang ada orang sirik sih. Apa bedanya dengan pelet, Pak Ustadz? Sama. Pelet, sihir, tenung. Kalau kata orang mudur itu bodung. Itu sama, itu sihir. Dan itu biasanya kalau seperti itu agak kesulitan. Agak lama. Tapi, kalau ikhlas, yang merukia ikhlas, kemudian yang dirukia juga ini, juga betul-betul ikhlas. InsyaAllah lebih cepat. Ya. InsyaAllah kan cepat. Mudah-mudahan dengan izin Allah, segera sembuh sediakan. Ya. Hanya kesehatan dan kesembuhan itu milik Allah. Ustadz posisinya sebagai perukyah itu sama dengan dokter. Sudah bisa dimulai ya. Silahkan, Pak Ustadz. Silahkan di sana. Suaminya yang yang megang. Bisa, Pak Ustadz. Ustadz takut. Aku tidak akan sakit kamu. Aku tidak akan sakit kamu. Banyak istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, na'udhu bi kalimatillahi tamati min sharimah ala A'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim Min hamzihi wa nafihi wa nafasih A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil alameen Ar-Rahmanirrahim, Malik yawmiddin Bismillahirrahmanirrahim Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'khudhu sinatun wala naum Lahu mafhi samawati wa mafhi lu'ar Man da'l-lezi yashfaw indahu illa b'izmih Ya'lamu ma bayna aydiyhim wa ma khulfahum Wa la yuhitun bishayin min ilmihi illa bima shah Wasya kursiyuhu samawati wal-arad Wa la yawduhu hif dhuhu ma wa huwal aliyyul azim Bismillahirrahmanirrahim wabirahmatika ya arhamarrahimin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin al-nabiyyil ummiyi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi wabbilalameen amin, Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim 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 siapa namanya? Fifi Liyan Fifi Liyan? Fifi Fifi dah kusin? masih? masih kusin? masih? berat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma akhrib Allahumma akhrib ma kana wa man kana yu'diha Allahumma akhrib ma kana wa man kana yu'diha Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma akhrib tersehat dan tidak terganggu mungkin ada hal-hal yang mungkin menaruh sesuatu disini iya tapi biasanya kalau sudah sudah tidak ini kalau sudah tidak terganggu tidak ada masalah sebenarnya saya sebenarnya tadi mau bilang kalau di depan itu ada sesuatu yang yang apa ya gampangnya ada jimat-jimat itu yang mungkin sambian menyembunyikan ke saya atau istrinya yang enggak pernah selama kita tinggal sini kita enggak pernah sayang Mas Ferry coba lihat di bawah pohon Mary pernah main kesini Mary kamu enggak bilang aku enggak pengen bilang aja sih karena dia niat baik kesini dan kenapa tiba-tiba enggak ada kamu tadi kerasukan ya sadarin enggak apa-apa ya karena kayaknya aku tadi mimpi aku lari-lari enggak tahu tempatnya gelap aku enggak tahu mau kemana terus aku dengar suara kamu suara kamu ngaji ada suara paustad juga iya berarti tandanya mungkin jin itu mendengar suara paustad aku ceritain ya coba dicari yang di depan mungkin ada bungkusan-bungkusan Hai Hai di sebelah mana di sebelah mana di sebelah mana tadi ini di sebelah mana tadi di sebelah mana tadi kayaknya di sini nih Mas Ferry aku bongkar ya iya Astaghfirullahaladzim coba deh Mas Ferry kasih semua paustad gimana ya kabelnya Vivi sekarang penasaran enggak dapat kabel sama sekali nih soalnya enggak pernah main lagi kesana aduh 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 apa nih aduh kenapa sebaju aku aku harus begini enggak enggak halusinasi aja tuh kayaknya enggak empentin Ferry deh kayaknya ini tapi gede apa sih yang panik entuh shit enggak 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 lagi enggak cok banget atas Kenapa sih aset ya? Orang dingin. Nah, apa sih? Semangat lagi. Mer, sekarang kamu jujur sama aku. Apa sih? Kamu tiba-tiba tanpa salam, tanpa pamit gitu. Masuk ke rumah orang sembarangan. Apa? Itu kamu kenapa? Tidak apa-apa. Asem yang kurang dingin. Jawab sama aku itu kenapa? Apa sih? Gatuh-gatuh. Kamu nggak lihat apa? Aku lagi garuk-garuk ini. Apa itu karma buat kamu? Karma apa sih, Dan? Apa sih maksud kamu? Jujur sama aku. Kamu udah kedukun untuk nyantet veri, kan? Jujur. Tau dari mana kamu? Kamu bener-bener ya? Aku udah bilang sama kamu. Jangan pernah ganggu hubungan mereka lagi. Kenapa aku tahu? Karena aku pernah ngalamin. Kayak ini, Pak Ustadz? Ini yang namanya jimat-jimat begini. Tapi sepertinya itu baru, Pak Ustadz? Iya. Tidak boleh seperti ini. Ini syirik ya. Kata Rasulullah SAW, Barang siapa yang datang kepada dukun atau bahasa kitab para tidak normal. Kan kita yang normal kan kita. Jadi, yang nggak sama dengan ini namanya tidak normal. Yaitu datang kepada orang yang tidak normal gitu, kemudian tanya sesuatu dan membenarkan apa yang ditanyakannya itu, maka kata baginda Nabi, Dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi, tidak boleh. Jangan lalu lagi ya. Kalau yang dulu pernah, banyak-banyak istighfar. Buka Allah kan ampuni. Sudah terbukti bahwa jimat-jimat itu tidak bisa membantu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat. Amin. Ini nanti dibakar. Kalau seperti ini, nanti disobek, dibakar dengan tangan kiri. Ketika membakar, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, La haula wa la kuwata illa billah. Bakar. Siap, Pak. Tidak ada kekuatan lain. Kecuali kekuatan yang Allah berikan. Amin. Kalau gitu, saya langsung pamit ya. Siap, Pak. Mudah-mudahan terus sehat ya. Amin. Makasih, Pak Sar. Ya. Mari kamu lupa. Kamu lupa apa? Aku baik-baik aja cuma semua lo pusing. Aku bingung. Kenapa kalian tiba-tiba di sini? Kamu tadi udah kayak orang gila. Gila? Triak-triak, menangis-nangis sendiri. Aku gak pernah lihat kamu kayak gini, Fie. Kamu sampe nangis kayak gitu sih. Aku kenapa? Aku tuh cuma ketakutan aja di rumah sendirian dari semalam. Tiba-tiba banyak hal aneh. Terus gak tau. Kayaknya aku tertidur. Aku mimpi. Kayak gak ada arah dan tujuan. Semuanya gelap. Aku bingung mau kemana. Aku cuma bisa lari-lari dan manggil-manggil nama Ferry. Tapi gak ada. Sampai... Sudah berdua dari dulu kan? Memang ada yang ngikutin kamu? Aku juga baru percaya. Nah itulah. Aku gak tau ternyata Mary sejadat itu. Mary rumahnya dimana? Udah. Udah gak usah perin. Udah, udah, udah. Udah, gak boleh kayak gitu. Kita biarin aja. Kita berdoa aja semoga Mary sadar atas apa yang dia perbuat. Kita berdoa semoga Mary dapet hidayah dan kembali lagi ke jalan Allah. Makasih. Kamu istirahat dulu, anak. Bukan, gak mau udah. Yuk. Aku pijetin. Dan sekarang kamu nyantai Vivi juga. Ngaku sama aku. Iya. Kenapa? Gak ada urusannya kan sama kamu? Lihat sekarang yang kamu dapatkan. Coba kamu ngaca. Gak ada urusannya kan sama kamu. Aku udah pernah bilang sama kamu. Stop! Gak perlu kayak gini. Itu merugikan orang lain, tau gak? Kamu tau apa sih? Dan emang aku. Hah? Sekarang apa yang kamu dapatkan? Kulit kamu jadi merah-merah. Itu akibatnya kamu melihat seseorang. Coba ngaca. Wajahku. Kamu itu ngerugikan orang lain, tau gak? Wajahku, kenapa? Baik, kabar, enggak. Udah deh, aku gak tau apa yang kalian bicarakan dari tadi. Udah deh, gak usah ikut campur urusan aku. Urusan aja hidup kalian. Nen. Aku kayak gini, karena aku peduli sama kamu. Aku peduli sama Ferry, aku peduli sama Vivi. Aku gak peduli. Oke. Mau Vivi mati sekalian, aku gak peduli. Karena itu yang aku mau. Istifar! Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Nen. Aku tau posisi kamu. Kamu sayang sama Ferry, tapi gak gini juga. Posisi aku di kamu dulu. Karena Tuhan masih sayang sama. Alhamdulillah. Sekarang aku baik-baik aja. Apa yang kamu lakukan, itu akan balik lagi ke kamu sendiri. Berhenti kamu pelet seseorang. Sebelum terlambat, kamu harus bertobat. Kayak biaya aja kamu ngomong kayak gitu. Aku tau kok. Kamu juga pernah ngelakuin hal yang sama kan sama aku? Aku gak ngelakuin itu ke kamu. Tapi ke Vivi. Sama aja dong. Kelakuan kamu sama aku. Tapi Tuhan masih sayang sama aku. Dan. Gak sesuaian deh ngomong kayak gitu sama aku. Kamu kelakuan juga sama. Eh. Sorry ya. Alhamdulillah. Sekarang aku udah berubah. Jangan bilang aku kayak gitu. Berpada kamu seolah jadi kaya di sini. Pulang dari sini. Pulang dari rumah aku. Oke. Yang penting aku udah mengingatkan kamu. Demi kebaikan. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya. Empat obat saja. Hasbun aku. Ini iman mollu. Ini iman mollu. Ini iman mollu. Allah. Apaan sih? Kau aja aku yang bisa lain. Tapi aku harap sih. Vivi mati kali ini. Sebelum kau ada yang ada yang datang. Aku mau kasih sesuatu yang sama kamu. Semalam bud. Apa lagi? Wih. Kamu tuh. Ada yang lagi. Apaan? Tapi jadi ngaget ya. Apaan? Surprise. Gak ulang tahun hari ini. Tetap mata dulu. Mata ya. Jangan muka dulu. Gak boleh. Jangan curang namanya. Oke. Ih. Apaan tuh? Apakah ada yang sedua? Artinya? Kamu udah isi? Kamu main? Aduh. Alhamdulillah. Kiri-kira berapa bulan? Gimana kalau abis ini sebelum kita makan? Kita periksa. Happy nggak? Gila. Serius banget. Kamu tau nggak? Yang ditaklin cowok. Apa? Apa? Gue nggak punya anak. Mandung. Gak boleh kayak gitu. Pasti harus juga kita nikahkan dengan jelasin. Artinya. Kamu amil kayak gini kan berarti aku top care juga. Iya kan? Senang banget. Serius. Aku belum masih kabar. Ke papa. Pasti papa happy banget juga di sini. Iya. Secara papa pengen cek-cek. Aduh-cuk. Kamu jokun aja. Atau kutuhin? Mucaklah apa-apa yang enak sama papa. Waitu ada. Assalamualaikum. 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 Bentar-bentar. Lagi bermes. Jadi nggak enak nih. Nggak agung nih. Gue apaan? Kemen banget sih kalian. Ada apa sih? Berserah repot-repot del. Ya ntar dimakan ya. Dimakan. Iya. Ini bukan boneka santat lho. Lucu banget sih. So, penirinya dapet dari Mak. Anelia Edo. Ayo. 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 Ya ampun. Dan. Serpensi ya. Apa? Imbus. 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 Ayolah. Aku senang banget. Ayo, makanya kita mulai juga. Tunggu dengerin, Pak Ustadz. Jangan pergi ke dukung lagi. Siring. Tidak asap. Kan, yang mau. Kalau aku sama. Otodidak. Kok otodidak? Eh, aku pergi ke dukungnya gara-gara kamu. Sekarang udah berhenti. ya ya sudah-sudah mulai sekarang jaga baik-baik ingat jangan pernah kedugun lagi ya seminta langsung kepada Allah jadi mulai sekarang ingat baik-baik itu ya lima waktunya dijaga dengan baik dan usahakan berjamaah siapa ya udah banyak ya hati-hati di jalan ya salam sama orang tuanya mudah-mudahan orangtua kamu mendapatkan ampunan Allah subhanallah ta'ala amin dilatih masukkan di dalam surga amin makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hebat banget Alhamdulillah pokoknya kalau misalkan kamu cowok anak aku cewek kita harus judo-judoin judo-in anak cowok cewek bikin aja belum 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 lah emang iya iya yaudah intinya aku bersyukur banget ngeliat kamu sama Ido dan aku sekarang udah punya Hai teri-ti sangat-sangat ya Dede di perut mama kamu inget loh jangan nusain mama kamu apa saja ya yang paling aku syukurin dulu Fer yang paling aku syukurin itu kita nggak jadi perawan tua udah lanjut ngomong Fer janji banget sebagai ya kadu enggak buat aku sebagai perayaannya gimana kita makan barang setuju urusan makan mah gratis-gratis aku mantap tapi ya aku lakunya ngejakin tapi sebelum itu ikut kita ke dokter SPOK dulu ya boleh boleh siap siap-siap ya oke aku kasih ini resep yang sebabnya aku sudah toker ya kan udah juga aku punya waduh kamu bilang udah berangkat aja udah 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 nanti aja dikasih kado pasti kan maksud aku gitu iya 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 aku nggak tau lagi yang sama kamu Fik kenapa lah ya Jare Fik yang bilang enggak belum aja nikah bukannya enggak enggak maksudnya kalau udah nikah kalau belum nikah ya belum enggak boleh iya udah deh semenjak kejadian itu aku berusaha untuk selalu humoris kepada dia biar dia agak stress terus gitu kan kamu sendiri ngasih saran buat tapi iya iya tapi nggak madu Arab juga maheri aku bersyukur bisa lihat sedikit kalian sebenarnya ampun so sweet banget aku juga bisa kalian enggak sentuhan cuma kain ya udah yuk ntar ya kado-kado nya oke ya udah aku pulang dulu ya capek Exo juga harus kerja udah makanya kerja bener Mary Mary Dari Eh Kamu gak pake gini sekarang Kamu ketakut gak Dari 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 Bicik Setan boy dari sini kita belajar apa yang kita tanah itu yang pasti kita tuh untung kamu enggak kayak gitu untuknya sebaiknya kita berubah untuk menjadi pribadi yang beribad lagi untung sekarang kita punya dukun yang halal Ustadznya gratis kalau namanya Oh Ustadz bukan dukun ya beda lu serius iya jangan sampai kita kedukung lagi untung aja tapi gua kemarin mau dukungan dan kemarin gue kesana dukung beranak masuk kamu bukan gue cari cewek disana bagus banget mau enggak 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 mau eh kamu aja sendiri tapi bayar satu juta mau enggak mau berubah lebih baik ingetnya Atau enggak kita gua satu menang eh jangan gitu dong untung aja karma kamu tuh nggak ngaruh ke pekerjaan kamu bisa aja kamu dipecatkan kamu masuk ke kantor kamu kan pakai dukun Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untung saya punya teman baik jadi saya bisa berubah diri tapi saya pengen nyobain dukun yang kemarin mungkin aja kekuatannya lebih bagus Ripa Ustadz terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati